Kenapa anak-anak di toko itu Mereka menjalankan tugas Sesuai dengan aku instruksi kan Karena mereka melihat aku juga bisa ngerunning toko Gitu Leadershipnya ada gitu ya Betul, aku bisa ngerunning toko gitu Ketika aku running toko itu bukan Cuma sebagai retorika Aku ngasih tau mereka gitu kan Bahwa semakin cepat kita melayani Pelanggan, semakin cepat Pelanggan yang lain datang Itu potensi untuk naik omsetnya tinggi Kalau di dunia fast food begitu kan Dari outlet pertama ke outlet kedua Berapa bulan tuh Mas Wika? Dari outlet pertama ke outlet kedua Itu 6 bulanan ya Oke, jadi outlet pertama Ke outlet kedua itu 6 bulan 6 bulanan 6 bulan hanya tumbuh 2 outlet Tapi 24 bulan 200 outlet Waktu tahun berapa tuh Itu ada angel investor masuk Oke Outlet kita posisinya sudah 18 outlet Angel investor itu pak deku sendiri Dari keluarga lah Oh dari keluarga Dia 18 outlet Dan itu juga Enggak langsung serta-merta ini Serta-merta langsung masuk Waktu itu juga prosesnya panjang juga Tepuk meyakinkan bahwa bisnis ini jalan Coba satu outlet dulu mungkin Betul Ya betul Kayak gitu Satu outlet Oh iya bagus Dua outlet Bagus Diga outlet Bagus Bagus gitu Sampai Terus baru masuk ke Waktu itu pak dek bilang Sebetulnya aku kalau Mau enak yaudah aku Buka 10 outlet aja Abis itu aku gak kerja Kamu yang kerja Tapi aku yakin ini bisa gede Makanya dia mau terlibat di dalam sini Makanya dia masuk ke pemilikan saham juga Kita share ke dia juga Waktu itu akhirnya dia suntik modal Udah langsung kita lari Waktu itu modal yang disuntik dia itu Sebetulnya cukup Sampai dari 18 itu Kita bisa buka sampai di angka 50-60an lah Oke dengan modal yang dimasuk Suntik beliau Itu sampai 60 outlet aja Dari 60 sampai di titik ini Kita udah pakai ini Organic growth itu ya Organic growth Wow Itu waktu saya bikin pertanyaan Saya buka open pertanyaan Open question gitu Siapa nih mau nanya ke Mas Wika Salah satu pertanyaannya sih Gimana Mas Wika dapetin duit gitu Untuk growth 200 Padahal tanpa invest Tanpa franchise Ceritanya gitu tadi ya ternyata Nah itu belah kejawabkan ya Sebetulnya kenapa gak mau di franchise kan Sebenarnya kalau aku franchise kan Mungkin akan mudah ya Akan cepet gitu Cepet betul 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 Iya akan cepet gitu Tapi aku itu pengen sustain Yang aku cari sustainability 30-40 tahun Di pemahaman ku gak tau kenapa franchise itu gak akan sampai sana gitu Karena franchise itu kan banyak yang Untung nyari untung di depannya doang nih Iya Banyak gitu kan Sedangkan kalau aku tuh pengen sustain gitu Oke Pengen jangka panjang Makanya aku gak pernah milih Ke arah franchise Gitu Jadi lebih ke itu tadi Mungkin gini nih Kalau tadi Mas Wika menyampaikan franchise itu gak bisa sustainable Karena buka-tutup-buka-tutup outletnya gitu ya Mungkin tuh franchise-franchise yang boleh dibilang Abel-abel lah ya Dan itu banyak banget Iya itu banyak banget Cuma jualan rombong itu udah dikatakan jualan franchise Nah Jualan boot itu Saya mau jual franchise Padahal cuma yang jual boot Udah nih Kamu beli 20 juta bootnya Ini bahan pakku Udah silahkan jalan sendiri Padahal konsep franchise kan gak gitu Terlebih itu ada beban moral Sebetulnya Ketika misalkan orang franchise ke aku Terus cabangnya gak untung Gimana coba ayo kan gitu Beban moral aku masih belum siap itu Jadi kenapa gak di franchise-kan kita gitu Dan KFC McD kan gak di franchise Mas Mereka itu kan franchise-nya kan master franchise Master franchise seluruh Indonesia ya Seluruh Indonesia Dan kalaupun di Indonesia mau buka KFC Sistemnya itu kemitraan Kita bener-bener cuma naruh uang Yang kelola semuanya si KFC Dan itu pun cuma dapat bagi hasil berapa persen 6 persen kalau gak salah aku Karena gak salah denger ya infonya gitu Makanya gak banyak sebetulnya KFC yang franchise yang mitra Banyak KFC yang milik KFC sendiri gitu Oh gitu ya Milik si PT Fast Food Indonesia Gitu Magdi juga begitu Ya karena kalau Ada memang sebagian teman-teman ini Yang Yang tadi saya bilang Franchise abal-abal itu Mengambil keuntungan dari Di awal gitu Dapat duitnya dari mana Oh dapat dari franchise fee Ya Gak sustain gitu Gak sustain Gak sustain Karena ngincerah Seperti SBA Iya Mau jalan atau enggak Ya sana urusan sendiri Betul Dan model bisnisnya Memang dari awal Let's Go Chicken itu Memang aku set Begitu Aku set Kalau di satu titik Sudah berhasil Diterima masyarakat Gak ada alasan Di titik lain Tidak berhasil Gitu Contohnya yang gampang Misalkan buka Di satu titik nih Wah ini Banyak yang suka nih Gitu kan Buka di titik lain aja Gitu Tinggal duplikasi Duplikasi Copy paste Oke Oke Nah di awal-awal nih Mas Bika ya Dari 2016 buka Kemudian Membuka outlet kedua Tantangan apa yang Dihadis Mas Bika Kan beda kan Tantangannya Pada saat awal Mendirikan outlet pertama Gitu Kayaknya nih produknya Udah oke nih Udah bisa diterima nih Gitu kan Ini fase pertama lah Saya bilang Fase kedua adalah Saya ingin menduplikasi ini Tadi yang Mas Bika sampaikan Ini udah jalan nih Satu tempat Oke kita duplikasi ya Di outlet kedua ya Nah tantangannya Apa nih yang dihadapi Pada saat ingin mengembangkan Pertama kali Tantangannya ya itu Selalu sama sih Mau itu Kedua outlet Sampai ke 200-300 Sama ya SDM SDM Tantangan yang paling susah Itu SDM Gitu Maka banyak temen-temen UMKM juga kan Yang Ya nih saya pengen Bukan coba Tapi belum ada orang Belum ada yang bisa dipercaya Nah itu memang Susahnya disitu Gitu Memang kita harus invest Di SDM sih Harus invest di SDM Harus invest di SDM SDM tuh jangan dilihat Sebagai komoditas Tapi dilihat sebagai Ya Aset Kita harus Kita harus ngajarin Iya Susahnya Karena SDM kan punya perasaan Betul Betul Bakai mesin Jadi memang Aku awal-awal ya Aku awal-awal Itu Masih Masih Apa namanya Masih kerit semua sama aku Sampai kerja sama aku Sampai aku kenal keluarganya Di Sukabumi Aku main perumpul Tahun berapa aneh itu Yang masih 2016an itu Jadi karyawanku Yang dari awal aku usaha Sampai sekarang masih ada Wow Sampai masih disini Dan dia bahkan kakaknya ikut kesini Adeknya ikut kesini Terus adeknya yang paling kecil Ikut kesini lagi Jadi satu keluarga disini Keluarga let's go chicken ya Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Mereka juga Apa namanya Attachment terhadap perusahaan Juga merasa memiliki Memang bener apa yang dikatakan mentor kita bersama ya Pak Budi Isman Barrier of growth is people Ya betul Siapin dulu people nya Baru strateginya Pokoknya penghalang pertumbuhan cuma satu People Kamu baris di people Gampang mengakselerasi Gampang Gampang banget Kalau banyak orang yang mengatakan bahwa Barrier of growth is Money itu Enggak lah Uang banyak hari ini kayaknya Investor tuh banyak Saya pengen Naruh duit ini di bisnis Apa yang bisa jalan tuh kayaknya Banyak banget hari ini gitu ya Tapi yang kebanyakan adalah Saya pengen tumbuh Tapi gimana caranya tumbuh Betul Gitu People ya Nah terus pertanyaannya Gimana cara Mas Bika mengelola people ini Menelola people Nah Gimana caranya Menumbuhkan dari 2 sampai 200 Cara mengelola orangnya Kan 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 gak mungkin kan Udah rekrutmen Rekrutmen aja Terus masuk langsung kerja Kan langsung jadi 200 kan gak mungkin gitu juga Gak mungkin Pasti ada sesuatu yang Mas Bika create Sebagai sebuah sistem Yang dimana itu ada polanya Kalau dulu dari 1 sampai ke titik tertentu Masih semua aku yang handle Masih ya rekrutmen aku yang handle Oh rekrutmen Interview sendiri Interview sendiri gitu Terus training gitu Oke Jadi Training sendiri Mas Bika awal-awal Iya awal-awal aku sendiri Makanya aku kan punya pengalaman di MACD Oh oke Jadi Semakin cepat kita melayani pelanggan Semakin cepat pelanggan yang lain dateng Itu potensi untuk naik omsetnya tinggi Oke Kalau di dunia fast food begitu kan Jadi semakin Jadi kita harus gerak cepat Gitu Oke Jadi itu aku dulu Langsung ini Langsung praktekin sendiri Gimana toko aku pegang 10 hari Berturut-turut tuh omsetnya tetep Di angka 6 juta atau 7 juta per hari Ya kan Ketika aku tinggal sehari drop ke 3 juta Karena Ya itu Begitu Begitu Aku harus ke Jogja Ya kan Ini toko kedua aku kalau gak salah Aku harus ke Jogja Terus Toto omset drop Begitu aku 3 hari kemudian balik Ke Ke Jakarta Ke Jakarta gitu Aku melihat nih antrian Ada panjang nih 20 Tapi Di Etalase produk ayam gak ready Itu mereka gak awarenya disitu Oke Mereka gak awarenya disitu Terus aku masuk ke dalam Aku masuk ke dalam Ngelihat Ini Kenapa Ada orderan burger Tapi kenapa gak mulai-mulai bikin burger Iya pak Nanti dulu Nanti kenapa Gasnya gantian Aduh Kenapa gasnya gantian Belum beli gas Kenapa belum beli gas Iya mas Ininya Gasnya abis disana-sana Kalau sampai gue ke depan ada gas Awas lu ya Langsung dikucu-kucu Kedepan Hal-hal sesimpel itu mas Hal-hal sesimpel itu tuh Attention to detail itu Banyak yang Anak-anak tuh Mix Akhirnya setelah aku balik Terus aku training ulang Aku training ulang Dan aku kasih mereka pemahaman nih Bahwa kita Begini-begini tuh Gak boleh diremehkan Hal-hal kecil Kayak gas abis Nanti aja deh Beli pake itu aja dulu Itu kan Udah ngaco Gitu kan Itu Kalau jadi headline Menarik banget tuh Gara-gara gas habis Omset turun 50% Kasih ganti-ganti kan Habis ke fryer ayam Dicopot Nanti ke koper burger Gitu kan Gimana Gimana flow produknya Luar cepat Itu kalau saya misalnya ya Yang jadi konsultannya gitu Saya Oh ternyata gasnya Habis nih Yaudah saya tinggal kasih stok gas Terus kemudian omset naik Saya langsung bikin workshop Cara meningkatkan omset Fried chicken Dua kali lipat Dengan cara Menambahkan gas baru Mungkin aja